Hai bos semangka buah durian ngangka gue keren Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita berjumpa dengan artis video ya langsung aja kita wawancari bagaimana kehidupannya ya inilah guys artis Blyde yang sama ini kita dengar sosok namanya ini apa kabar Alhamdulillah sehat ya ini dikenal masyarakat dengan Budi Rallopagas ini sempat spiral di grup cuma bahasa Blyde kita akan berbincang-bincang bagaimana cerita kesuksesannya ya Oke emang Budi ini mau tanya-tanya gimana cerita kesuksesan di grup artis Blyde awal mula bisa terkenal itu gimana ceritanya itu mas Budi Oh status dari status awalnya awalnya satu yang bagaimana yang foto video Oh dari foto itu eh ini panggilnya apa Mas apa Kang apa Om ini Budi Rallopag Budi Rallopag Oke Budi Rallopag awalnya masukin foto ke grup cuma bahasa Blyde ya ya itu awalnya masukin foto apa mas Budi foto 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 anda sendiri itu foto yang bagaimana foto tanpa bu sana apa atau foto yang seperti apa nggak bisa viral sekarang ini Bu sana pakai bu sana ini Bang Budi kan masukin foto atau video di grup cuma bahasa Blyde itu awalnya kalau nggak salah kena buli ya Iya buli itu buli yang bagaimana mas Budi terima ya buli bekal orang ngelag orang ngelag like videonya atau fotonya ya Ayan seribu ke atas Wah mantap sudah dapat seribu like di grup cuma bahasa Blyde Iya mantap mantap tapi uurung mulinya Ayan 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 800 jadi guys ceritanya ah Budi Rallopag ini bisa viral awalnya itu masukin foto atau video ke grup cuma bahasa Blyde ya awalnya itu dia dibully sehingga bisa terkenal ini menarik akan kita ulik akan kita bahas lebih jauh lagi Mas Budi ya jadi bisa diceritakan lebih rinci lagi Mas Budi gimana cerita bisa asal-muasal bisa jadi artis Blyde hingga saat ini mungkin tanggapan Budi Bagaimana tanggap aku berkunjung ke tipe Melaka atau Melio Oh awalnya ketika sudah terkenal itu apa sebelum terkenal sebelum terkenal sebelum terkenal sudah berkunjung ke tempat-tempat di Belide ya itu asal-masal bisa terkenal jadi dikenal orang sampai sekarang ini ya mati semuanya itu sungguh sangat menginferasi tentang cerita Mas Budi ini ya memang budi kan sempat kena buli ya di arti jadi grup cuma bahasa Blyde itu perasaan Mang Budi ketika kena buli itu bagaimana itu aku tetap sabar tetap sabar ya semangat tetap semangat dadut buka tetap yakin-yakin yakin yakin Oh tetap yakin optimis bisa apa cita-cita bisa bisa tercapai cita-citanya wajahnya bisa sukses jadi kita doakan juga Mas Budi semoga Mas Budi cepat cepat sukses cepat bisa dikenal orang walaupun sempat kena buli ya pesan Mas Budi ketika ada orang perempan membuli Mas Budi itu mungkin ada pesan silahkan disampaikan menaku mempesan membuli itu orang moyok iya ku pokoknya bersalah Tuhan Oke Mas Budi menjelaskan ketika dia dibuli dia kita pasrah saja kepada Tuhan ya semoga Tuhan membalasnya dia berkata seperti itu guys ya kurang lebih ya pekerjaan sehari-hari Mas Budi ini apa sebenarnya Oh tukang mencari duit ya pekerjaan sehari-hari ternyata kerja Mas Budi ini sama juga seperti kita ya tetapnya itu sendiri atau sama keluarga atau sama siapa sama keluarga sama keluarganya lokasi tempat tinggalnya sekarang dimana nih di desa Pelempang di desa Pelempang ya ya kita tahu ya Mas Budi sebelumnya saya juga tahu mengenai pribadi Mas Budi dulu ini bukan orang Pelempang asli ya yang dulu orang Menanti jadi dulu Mas Budi ini asalnya dari desa Menanti sekarang dia pindah ke desa Pelempang itu kenapa Mas Budi karena tak naruh umat Bapak lagi saudara sangat mengharukan sekali ada itu anak-anak yatim piatu hidup sepedengkara tercabat sangat perhatikan sekali nasib Mas Budi ini guys kita dia bisa pindah dari desa Menanti ke desa Pelempang ini asalnya karena enggak ada lagi keluarga katanya ya enggak ada lagi emak enggak ada lagi bapak ibu Mas Budi sempat ada istri juga ya ya Nah Mas Budi ini juga sempat beristri dulu guys ya sekarang sudah sudah statusnya mas Budi masih hidup status Mas Budi sekarang masih hidup guys jadi hidup-hidup sepedengkara hidup sepedengkara ya Allah kita turut perhatikan juga Mas Budi kami doakan semoga cepat sukses ya walaupun banyak yang mampu ya setelah kita dengar cerita Haru Mas Budi tentang keluarga Mas Padangkara kita sekarang akan menanyakan sedepan tentang Mab Budi mungkin ada rencana kedepannya Mab Budi ingin jadi apa rencanaku kan jadi artis yang lebih baik lebih terkenal amin saya mengharapkan nak masuk di TV TV acara hitam putih Oh guys jadi harapan Mab Budi ini ternyata cukup sederhana guys dia hanya ingin terkenal dan bisa diundang ke acara hitam putih jadi ini bisa juga jadi referensi bagi kaum halaya apa warganet YouTube semoga dukung terus mas Budi ini semoga bisa mencapai cita-citanya yaitu bisa masuk acara hitam putih sehingga aderajat apa kehidupan ekonominya bisa meningkat lebih baik karena Mas Budi ini kita tahu hidupnya sekarang cuma sepedengkara agar ya ini Mas Budi ada lagi pertanyaan dari salah satu apa orang yang menyampaikan pesan kepada kami penasaran dengan asal-muasal nama Mas Budi itu kita tahu nama Mas Budi kan di ujungnya ada nama Ralopa mungkin ada kisah dibalik nama itu Mas Budi ada kisah kisahnya waktu Rara audisi Liga dangdut nah semua mula orang membuat Raropa nah Raropa Indonesia Raropa pokoknya dimana ada di situ ada Raropa Oh jadi Mas Budi ini salah satu tahu fans berat dari Rara ini ini fans berat Rara ini Mas Budi tahu dari Rara dari mana ketika dia sudah terkenal apa sebelum dia terkenal belum terkenal belum terkenal Mas Budi ada ikatan atau keluarga mungkin masih masih keluarga dari Rara Raropa jadi Mas Budi ini selain fans berat Mas Budi juga ternyata ada ikatan keluarga dengan Rara Raropa alasan Mas Budi sehingga bisa menyimpulkan namanya di ujung menjadi Budi Raropa Mas Budi kita tahu kan tadi dari penjelasan Mas Budi masih ada ikatan keluarga dengan Rara ya mungkin ada harapan Mas Budi ingin apa ke Rara apa ingin menyampaikan pesan sehingga kita harapkan ini pesan Mas Budi bisa tersampaikan ke Rara walaupun pesannya disampaikan tidak secara langsung karena ini kita tahu media sosial sangat luas jangkauannya mungkin ada potensi untuk diketahui Rara tentang pesannya ini harapan Mas Budi ke Rara bagaimana? aku ingin nak ke Indonesia dia ingin ke Indonesia guys untuk apa kita untuk kita sementara disini sudah di Indonesia ini Mas Budi bukan salah itu salah itu saya lokasi oh salah lokasi maksud Mas Budi ingin ke Jakarta di Jakarta karena Rara sekarang tinggalnya di Jakarta dulu dulu kita tahu Mas Budi Rara ini tinggalnya di Prabu Muli di Prabu Muli dan ngomong-ngomong kata orang banyak Rara asal-muasal emaknya dari desa ini ya ya desa Pelumpang ini dari desa Pelumpang guys ternyata Mak Rara itu asalnya dari daerah ini desa Pelumpang merantau di Sukajadi di Sukajadi di mana ceritanya Mak Rara bisa merantau ke Sukajadi itu? yeah uh area Anno Ito Cari kerjaan Cari kerjaan